Pemirsa, kali ini kita beralih ke Kabupaten Banyuangi berkaitan dengan anomali cuaca yang berdampak pada kenaikan harga ikat. Pedagang ikan di kawasan pantai Belimbing Sari, Kabupaten Banyuangi, Jawa Timur, kesulitan mendapatkan pasokan ikan segar. Hal tersebut karena hasil tangkapan dari para nelayan menurun. Salah satu penyebab utama menurunnya tangkapan ikan nelayan, yakni cuaca buruk yang melanda perairan tersebut. Penjual ikan segar di Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuangi, kesulitan mendapatkan pasokan ikan laut segar dari nelayan. Sebelumnya, para pedagang mendapatkan ikan langsung dari nelayan yang pergi melaut untuk menangkap ikan. Namun beberapa hari ini, tangkapan nelayan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena cuaca buruk disertai gelombang tinggi dan angin kencang. Kondisi tersebut saat ini melanda kawasan perairan Selat Bali. Sehingga hasil tangkapan menurun dan bahkan sebagian nelayan tradisional tak memiliki penghasilan akibat tidak dapat melaut. Beberapa jenis ikan laut seperti kankakap, banyer, lemuru, dan tongkol kini sulit didapatkan. Meskipun ada, namun harganya naik hingga 20% dari harga biasanya. Biasanya ibu ngambil dapat dari nelayan berapa? Ngambilin itu pengambak mereka, mas. Pengambak itu ke pencemengan. Oh, itu ke pencemengan. Oke. Ini sepi apa beripun, bu? Gila, angin kita ini sepi, mas. Oke. Terus ibu biasanya sebelum angin ini, kata angin banter ini perhari. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan komoditi ikan segar, para pedagang biasanya memasuk ikan segar dari luar wilayah. Para pedagang biasanya memasuk ikan dari kecamatan Mungcar dan juga pesanggaran. Dari Banyuangi, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan.